Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Ini suasana sore di rumah Bagi ngajar ngaji itu Pak Ustadznya Rahimahkumullah kita menang panu jadi anak Dan cerita album Bapak Jadi di majelis kecilnya Anak-anaknya lagi belajar ngaji kitab Jadi di kesederhanaannya ada proses-proses pendidikan Agama yang begitu kuat Tinggal mendorong bagaimana Moral yang baik itu Juga melahirkan kinerja yang Jadi anak-anak yang rajin Dan yang kebersihan Tidak jajan Terus kemudian juga care sama penerakan Sama lingkungan yang tidak care Jika mereka menjadi orang-orang hebat Terus kemudian Jadi Jadi Ulah cacarita Harpun indung Bapak Kecuali ayah ibn Cik indung dia Atau masih cikmak Lima Lima Tidak pencai Tuh Yang ngelaman ayah Tamun ayah naung Ayah balaya Ada Ulah cokipi Lung cacarita Yang tenang Didenangnya berarti kaya ada kaya tatap lama untuk ayah sopan santun orang puluh sopan santun keindung sekarang kabar sebab orang wasilah nah hirup di dunia diperjuangkan keindung salam kum bapak kurang kudung pakti tak ilum sarang kabar bapak waktunya mak ngomong le memperjuangkan saham memperjuangkan memperjuangkan anak-anak-anak-anak hai 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 Kepasar beli ungkul Itu, itu punya patung etan, nang-nang Iya, Bu Daku Itu, Barudak, kan mau beli sepatu dua lagi Sama beli kasur Ayo, sayangnya ke Maleman Ayo, jalan Beli kasur sama sepatu Kan sepatu dua lagi yang belum Sama kantong dua Sama beli kasur Kasur lipat untuk anak-anak Kalau Ibu mau sekarang dengan saya belanja Tokohayu Gitu Ijin ke Pak Ustadz Biar full Udah beres semuanya Juga santren juga, bokalnya Udah Aja hu wa sadari wa hom Wa homi sui lai amaluhu Fi amri Raha Raha Kalian Mereka Beri Bisa Beri 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 Jadi, Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Kesejaan Di kasur Selamat Beri Ketika Kenapa Mandi kan? Teguh, Pak Teguh, Pak Teguh, Pak Assalamualaikum Teguh, Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu itu habis belanja apa? Baru santai? Itu mau buat si Jamal besok Hari Senin berangkat ke Pondok Berangkat ke Banten Beli apa? Beli alat itu, apa namanya Buat beli kitab Apa namanya, buat Buku, apa namanya kitab Apa tadi tuh? Jurumiah? Alfiah Jurumiah Beli kitab di Pasarbo Iya Berapa kitab Alfiah Jurumiah? Tadi habis Rp23.000 Terus beli apa lagi? Beli itu katanya Pingsil Oh Pingsil Sama kacu buat besok Pramuka Siapa yang Pramuka? Itu yang kelas 1 SD? Senen? Iya, besok Mulai masuk Iya, mulai besok Senen mulai masuk Pakai biji Pramuka Enggak habis besar kan? Enggak, tadi habis 130 Masih cukup? Si Mbaknya itu tadi dikasih makannya salah Bu? Salah ya? Iya Mbak emak dikasihnya daun angka Daun sampel Daun jarak Jakarta Daun samoso Kita dikasih daun-aun Mbaknya kerempeleng kan itu? Daun itu yang di depan Mbaknya itu masih kerempeleng perutnya Sok wengi atau teker wengi ya oke? Masih anak wengi Mbaknya Habis saya tegur Karena menurut saya Itu kurang giat Jadi dia melamun di rumah Harusnya kan Dia tuh yang ngasih makan kami Sapu-sapu Nyangkul di depan Biar Rezekinya ngali Kalau keliatan daekan kan Orang nanti juga pada mau Suruh kerja Tapi kalau keliatan males Orang susah Anak ibu itu yang laki-laki Udah bisa nunjang ibu sebenarnya Iya Bagian malam Kalau malam Lagi malam juga semalam Jagain kambing Takut ada yang ngambil Iya Tapi kan Gak usah Ini juga Gak usah jagain kambing juga Artinya Harus bantu ibu sih yang nanti Tugas-tugas ibu itu harus diringankan oleh anak Tapi ibunya sayang banget sama anak sih ya Iya Iya takut main kejauh Nantinya takut nyituin Takut ikut sama anak-anakan Di sini kan sering terjadi obat Jadi saya takut Ya makanya harus dikasih kegiatan Ya itu juga Kalau ada kerjaan Diajak sama kakak iparnya Harus dikasih kegiatan bu Kalau ibu nanti anaknya Udah rajin Kasih makan kambing Udah rajin Nyambu di rumah Nanti saya suruh kerja bu Iya Tapi harus rajin dulu Biar nanti Sama sayangnya Kerjanya kepake Gitu Jangan sampai nanti kerja di saya Gak betah Pulang Tapi ibu sayang banget sama anak sih ya Sayang banget Itu juga disuka disuruhin sama saya Kemarin itu kerja Dapet 10 hari Iya Udah Gak ada lagi kerjaan Kadang seminggu Kerja apa kemana 10 hari Ikut ngaduk Iya Banyak lah yang ngaduk-ngaduk Di tempat saya juga Kalau mau Suka ngaduk Iya menantu kan Tukang Ikut suka Nembok Nembok Ya anak ibu Kalau memang ngaduk Nanti disuruh tempat saya Suruh ikut kuling-ngaduk Gak apa-apa Gak apa-apa kan Iya Ya udah Disuruh kuling-ngaduk Kalau Pak Ustadznya ngajar aja Tiap hari Iya ngajar Gak kemana-mana Enggak di situ aja Gak ke sawah Pak Ustadz Kadang ke sawah Ngerjain sawah-siapa di sawah Enggak Kuli Sama Kemarin ngegebot Oh ngegebot Dan ngewasi Ausidi di sawah sahak Di sawah di pasir oa Oh pasir oa Ausidi di pasir oa Harus Sekarang kan Ibu sudah banyak hal Sudah punya investasi kambing Sudah Yang sekolahnya sudah mulai bisa sekolah Ya kan Cadangan beras Sudah cukup Cadangan Mi sudah cukup Nah itu Harus menjadi Modal awal Agar ke depan ringan Gitu Kedepan ringan Bu Ya Iya Saya makan hanya ikut Mendorong Menstimulus Agar ibu ringan Dungas tugasnya Tidak terlalu Terbebani Tidak terlalu Sekarang sudah ringan kan Sudah plong kan Alhamdulillah 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 Tanya minta-minta Oh ibu mau gak minta-minta Kata saya Saya emang gak minta Siapa yang ngomong minta-minta Tau Tadi yang hidup Itu di Jalan Wah Gak usah didengar ibu Saya emang gak minta Kata saya Saya ada dikasih sama orang Saya juga gak Itu kata saya Enggak apa namanya Masa ibunya juga mau jual kambing Ke saya Saya mau Mau ngejual kambing Tadinya Tadi juga Enggak Itu orang iri aja Siapa ibu yang bilang ke ibu Minta-minta Tau ibu tadi siapa Gak tahu namanya Di mana? Di jalan Di jalanan Tadi Di jalanan Sama diam aja Udah gak apa-apa Yang penting Kita gak minta-minta sama dia Gak ngerepotin Kata saya Iya Saya juga gak merasa repot kan Selama saya disini 12 tahun Saya enggak Kalau saya Orang jahat mah kali Yang punya rumah Bu dokter Saya diusir kali Saya Enggak Enggak Itu Gak usah dipeduliin Kan ibu mah udah biasa dengerin gitu Kan orang baik tuh Makin banyak tantangan ya Ibu mah orang baik Banyak yang muji sekarang Ibu Ikhlas Ingat sama kebaikan orang Kan jalan Orang yang Yang inget terhadap kebaikan orang lain itu jarang Iya Banyak yang sudah dibantu Minta dibantu lagi Bukan berterima kasih Kalau ibu mah kan berterima kasih Mengingat Emah juga katanya ngeliat Katanya ada di Youtube Pak Daddy Katanya Emah Emah saya Kata emahnya gimana Emah nangis Katanya Sama ibu banyak yang simpatif Itu orang yang baik Emah nangis katanya ngeliat Di video Tadi ada anak kakak itu yang tinggal di Australia Katanya Katanya Bibi Katanya Bibi ada di Youtube Bapak Daddy Katanya Sampai ke Australia Bibi Katanya Emah siapa yang ngebantuin Katanya Ibu Lihat anak ibu lagi narik Kambing Doma apa kambing 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 Itu siapa yang narik waktu itu Si Dori Dori Ya saya sudah jauh Balik lagi ibu tiba-tiba Anak saya Yang kata emah Emah yang di Banten nanya Kakak Ipar katanya Bibi itu Emah katanya ada di Youtube-nya Pak Haji Daddy Katanya Coba lihat katanya Itu Mama Ada emah katanya Itu Bibi itu Bibi itu Bibi itu Bibi itu Nanti Anak yang Mesantren di Banten Bu Ya Itu nanti Tanggungan saya Ya Alhamdulillah Nanti 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 Tiap bulan nya oleh saya Jadi nanti Anaknya saya bikin ATM ya Nanti saya bikin lekening Nanti dia tinggal Apa namanya tinggal ngambil di bank dalam setiap bulan untuk bekel ya jadi nggak usah lagi ke ibu kalau saya sih nyaranin tadinya di Sireok tapi kan anaknya nggak mau nggak mau ya mah waktu sekolah juga online juga pak kalau di itu sekolah ngeliat ibu kali ya dapet uang 50 ribu dibagi-bagi ke sini minta uang dia 10 ribu mah buat beli kuota udah gitu dikasih tiap hari Senin 10 ribu kadang jajan 3 ribu ada 2 ribu itu sampai hari Jumat kita juga bukannya bukan yang ngituin sama anak kasian ngeliat anak cuman gimana namanya yang penting memakan aja kata saya sama anak tapi kan berkah sekolahnya selesai kan selesai alhamdulillah nilainya juga bagus HPnya lunas HPnya udah lunas sekarang nyantri biayanya sudah ada kan berkahnya banyak alhamdulillah bukan berkah kebaikan ibu bukan hanya anak ibu yang dapet anak orang mana itu? orang itu Pak Gadungan Pak Gadungan juga dapet kan hari ini dapet sepatu, dapet tat, dapet buku sekolah jadi yang dapetnya banyak itu juga orang Pak Gadungan bukan anak sendiri katanya anak siapa? itu kan anak Pak Haji Otay jadi Pak Haji Otay itu apa namanya ngurusin dia sampai ini jadi suruh mondok aja katanya jangan sekolah tapi double aja kan? kata saya kasian biarin aja SD saya kemarin nanya-nanya sama kepala sekolahnya gak apa-apa minta surat pindahnya aja kan jadi yang dapat berkahnya jadi banyak Alhamdulillah nanti mulai hari Selasa anak ibu sudah bisa kerja ya iya bisa kerja anak ibu yang pergi ke pesantrenya hari apa rencananya? hari Senin mau dianterin jam berapa? baiknya hari Seninnya agak siang ya Bu ya pagi-pagi saya bikin ATM dulu sama buku tabungan ya iya nanti diurusin bikin ATM bikin buku tabungan siangnya baru berangkat kesana jadi berangkat kesana sudah bawa ATM ya sama buku tabungan jadi tiap bulan ibu gak usah ngirimin lagi anak ibu sudah menjadi tanggungan saya oke selesai kan? iya tuh yang di lombok juga anak-anak kakak katanya bibi katanya ada di YouTube buka Bi katanya YouTube-nya emak anak emak jangan ngeliat emak takut nangis jangankan ibu orang saya juga nangis jangankan saya banyak orang juga nangis kata orang-orang katanya emak katanya emak katanya bi katanya actingnya bagus saya emak gak acting-acting saya emak dari hati nurani saya kata saya emak saya emak emak gak punya selalu diincek-incek sama orang tapi saya gak pernah minta kata saya enggak enggak ada acting itu ma'alami ibu bercerita apa adanya saya juga datang tidak sengaja tidak diniatkan sebelumnya ya Allah aja sudah menggariskan begitu kan doa ibu didengar oleh Allah Allah menggerahkan hati saya kan untuk datang ada energi yang menarik ibu saya ya 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 saya makan bukan dikasih diskon malah harus membayar pegawai ya udah dipromosikan bukan diskon tapi nambah jadi gak paham jadi ada yang bilang ke ibu acting iya yang bilang ke ibu acting siapa? ada yang posting itu tak isum katanya itu tak binur katanya actingnya mah pintar katanya kan bukan acting itu mah fakta ibu Kades ke belakang ibu ke sini nengok enggak ada juga yang di desa tuh Mang Arif yang kerja di desa katanya ibu katanya ibu beruntung katanya dapet pak dan dapet ketemu sama Pak Haji hmm Arif juga yang suka ketemu sama itu katanya susah mau itu juga ibu mah katanya Alhamdulillah kata si Arif hmm ketemu nya di luweng deh hehehe kirain macam bukannya ibu ketemu nya di luweng ketemu nya di luweng jadi sekarang mah dapur mah penuh ya ibu ya iya Alhamdulillah Alhamdulillah kita gak pusing lagi tinggal ibu mah urusannya gak punya tanah rumah rumah rumahnya di tanah orang lain iya itu aja masalahnya jadi sekarang yang mendesak sekarang ibu itu sekarang tuh kasur kasur itu padang agak lelar iya iya artinya kasur kasur lipat untuk anak-anak kan iya berapa orang itu semua ibu si jaman si dori si ojan si ojan udah berapa enam 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 orang ibu gak pakai kasur juga enggak enggak pakai kasur bekas itu yang ngasih te isu iya mah kasur naon ya dagang naon bang dagang naon ya tak kasur naon kasur naon kasur bulu tinggal dua tinggal dua sepayu mau sabar hiji yang dagang naon genep cuman rencangan bawa genep terus dibagi-bagi rencangan seorang seorang ya kayak maju dikit si ibu rada ngamak tenang bu tenang bu ya bu tenang bu tenang bu tenang bu hehehehehe ya itu ya ya kasur bulu orang mana bang orang Subang Subangnya mana Ciasem orang Ciasem buatan mana kasur bulu itu Ciasem ayah bosnya oh itu kasur buatan rumahan industri rumahan mohon saha nunye na'ya hari nunye namanya ayah dui ayah dui di Ciasem yang kasur bulu Ciasem hmm tidituna seberaha hari dituna masih karena 200 200 dijual 150 kan nawar jadi batinnya tidur ratus dua kasur itu jadi lamun 200 ditawas 150 dibikin pak ditawas 150 jangan budak santri ikhlas ikhlas yang budak santri budak santri budak yatim kita si ibu nanu bogana santrina ayah tuh bener tak bu yang santri kan tawar 150 jadi 302 jadi bikin tak bikin anterkan tuh ke mobil itu tukang oh nupang tukang bikin pas pisang ngomongin kasur ayah kasur kaya tak bu ngerana takdir ngomong kasur ayah kasur coba ngomong kasur ayah kasur 2 hai hai ganti berusaha di peruntah kaya tunda di peruntahan di peruntahan hebat had uh rugi dagang tepo ienya aduh nyakuma Pak Haji Jadi rugi Rp50.000 Jadi kasur dua Ya mayar kasur dua Ya kan Ya mayar ikhlas Alhamdulillah Alhamdulillah pagi ya turnurnya pagi Turnurnya pagi Amin Balik terus Ikhlas Ikhlasan pasti mau berkah Amin Nah nun kasih ibu nih jadi jalan rejeki Nun ya aku ya Ya bisa Alhamdulillah